Baik sahabatku, sampai kita kepada kesimpulan bahwa Menjadi pribadi yang bermanfaat itu paling tidak Menengok kepada dua hal Tengok kepada individu kita menjadi pribadi dulu Pribadi itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang baik Baik kepada diri kita Baik untuk menjaga diri kita Baik untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita Yang dengan semua itu kalau kita lakukan dengan cara-cara yang baik Maka dampaknya akan memberi manfaat kepada orang lain Itu yang pertama Jadi pribadinya dulu yang bisa terjaga Pribadinya dulu yang bisa terhormat Pribadinya dulu yang bisa mulia Maka insya Allah dia bisa memuliakan, menghormati, dan menjaga orang lain Yang kedua bagaimana kita bisa melihat makna dari kebermanfaatan Bahwa sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita ini Semuanya pasti ada manfaatnya Hanya salah cara kita menilai Sehingga kita kadang-kadang melihat sesuatu yang bermanfaat Tetapi dianggap sesuatu yang tidak bermanfaat dan diabaikan Padahal tidak ada sesuatu pun yang sia-sia Allah jelas-jelas mengatakan Tidaklah mungkin aku menciptakan sesuatu itu sia-sia Percuma saja Pasti ada kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatannya Maka yuk kita rubah persepsi kita Cara pandang kita Dengan ilmu dan awasan yang kita miliki Kita bisa melihat sesuatu hal yang bisa jadi sebelumnya tidak bermanfaat Tetapi ternyata kita setelah dalami memberikan kebermanfaatan yang banyak sekali Paling tidak dua hal itu yang akan menjadikan kita menggabungkan Bahwa diri pribadi yang bermanfaat adalah pribadi yang bertambah wawasan dan pengetahuannya Sehingga dia bisa melihat segala sesuatu Ada kebaikan-kebaikan di sana Dan kebaikan itu tidak hanya kebaikan untuk dirinya Tapi juga kebaikan untuk orang lain Dan musuh dari kebermanfaatan untuk orang lain Saya lupa menyampaikan Kang Hakim Tapi yang harus saya sampaikan di akhir ini Musuhnya adalah self-interest Self-interest adalah keberpihakan untuk dirinya saja Jadi dia tidak penting untuk orang lain Ketika dia self-interestnya tinggi Hanya untuk menguntungkan dirinya saja Maka akan berpotensi untuk mengambil hak orang lain Dan itu sebetulnya lawan dari kebermanfaatan Yaitu dia mengambil hak orang lain Bukan memberikan kepada orang lain Tapi dia tujuannya hanya sekedar ingin ngambil Ingin mendapatkan sesuatu Maka kunci keberhasilan Sebagaimana yang Kang Hakim katakan di awal Kebermanfaatan adalah bagaimana cara dia memberikan Kepada orang lain Tidak hanya sekedar menerima Untuk dirinya sendiri Semoga dari sini kita bisa memberikan satu gambaran Bahwa pribadi yang bermanfaat Adalah pribadi yang memberikan Sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah Kairunas anfaohum Linnas